Hujan ras pada selasa 1 Juni lalu membuat tanggul sungai Cisunggala yang berada di kawasan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung, Jebol. Lebih dari 300 rumah dan 1000 warga terdampak akibat musibah ini. Jebolnya tanggul sungai Cisunggala yang berada di kawasan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung membuat sedikitnya rumah warga di 3 RW terdampak. Selasa siang, air masih masuk ke rumah warga di dekat tanggul yang jebol. Badan penanggulangan bencana daerah Kabupaten Bandung mencatat sekitar 500 rumah terdampak dan lebih dari 1000 warga menjadi korban. Warga kebanyakan mengamankan diri di rumah saudara dan kerabat. Ada pula warga yang bertahan di rumahnya yang berlantai dua. Warga yang menjadi korban mengaku pasrah. Rabu siang, sejumlah barang berharga yang masih tersisa terus dievakuasi warga. Meski sejumlah barang ada yang hilang, mereka bersyukur masih bisa selamat. Ini naik ke benteng, dari benteng itu saya naik ke pohon mangga, ada mesin cuci yang lewat, saya naik ke sana, saya nyelamitin diri di sana, di pohon mangga. Kurang lebih satu jam saya di pohon mangga. Bapak sempat terbawa air, Kak? Enggak, megang sama pintu ini. Gimana, Nek? Ya, megang begini. Belakang? Belakang. Kalau enggak megang begini dengan si ibu, ini kan kebawa air. Sementara itu, Rabu sore aliran air sungai Cisunggalah yang masuk ke pemukiman warga di desa Panyadap berangsur-surut. Selain karena debit air sungai yang mulai berkurang, apara setempat seperti TNI, para relawan, dan warga sekitar bahu-membahu membuat tanggul darurat untuk menahan air. Untuk sementara, air biasanya kan enggak sampai 3 meter. Ya, paling 2,5 meter, 2 meter. Tapi untuk pembuatan tanggul, ya tetap juga 3 meter juga. Ya, Pak, antisipasi, Pak. Takutnya ada turun hujar lagi, bagaimana nih, Pak? Ya, sekarang harus beres. Harus beres pembuatan tanggul itu. Nanti pembuatan tanggul itu lebar 17 meter, tinggi 3 meter, lebar 2 meter. Rencananya tembok penahan air permanen akan langsung dibuat saat debit air turun. Pekerjaan tersebut akan dilakukan balai besar wilayah Sungai Citarum. Tim Liputan CNN Indonesia, Kabupaten Bandung.